Ya jumpa lagi guys, kali ini kita akan mulai lagi untuk informasi mengenai pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Seperti yang dilansir dari CNBC 18 Juni 2023, dimana baru 4 bulan proyek kebanggaan Jokowi menghasilkan 165 triliun rupiah. Ini sangat mantap ya guys, dimana tidak tanggung-tanggung baru 4 bulan saja Indonesia sudah menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Ya produksi dari hasil hilirisasi pada komoditas nikel nyatanya memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi pendapatan Indonesia. Bagaimana tidak, pada bulan April 2023 ini, realisasi nilai ekspor nikel hasil hilirisasi sudah mencapai 11 miliar USD atau sekitar 165 triliun rupiah. Program hilirisasi nikel Indonesia terhitung sangat sukses. Pada tahun lalu, proyek yang menjadi kembagaan Presiden Jokowi berhasil meningkatkan nilai ekspor menjadi 33,81 miliar USD atau sekitar 504,2 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak sangat tinggi, sekitar 745% dari nilai ekspor pada tahun 2017. Ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa biji nikel, nilai ekspor nikel pada tahun 2017 hanya sekitar 4 miliar USD. Jauh sekali guys, dengan pendapatan yang dicapai di tahun 2022, sekitar 33,81 miliar USD. Dulu, pendapatan kita hanya 4 miliar di tahun 2017, tahun lalu 33, hampir 34 miliar USD. Dan tahun ini saya pikir bisa naik. Ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah terus gencar-mengencot program hidilisasi di dalam negeri. Pemerintah, kata Luhut, tidak akan melakukan kegiatan penjualan bahan mentah lagi ke luar negeri. Baik itu nikel, tembaga, bauksit, timah, dan lain-lain. Semuanya akan dikelola menjadi barang jadi atau barang setengah jadi untuk diekspor. Kita sudah mempunyai industri-nya, tapi ini baru satu sektor saja. Kita belum bicara bagaimana hilirisasi besi baja dan lainnya, kata Luhut. Sebagai mana diketahui, karena program hilirisasi nikel dan larangan ekspor biji nikel, pemerintah Indonesia digugat di Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kelihatan sangat geram saat berbicara mengenai WTO yang ditunjukkan oleh Menteri Luhut. Indonesia saat ini menguasai cadangan mineral kritis berupa nikel yang cukup besar. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan kenapa negara ini tidak boleh mengolah biji nikel sendiri di dalam negeri. Jadi kenapa kita tidak boleh mengolah mineral kita sendiri? Kenapa harus diekspor? What the hell of... Sorry to see, kata Luhut. Keceplosan. Ia pun heran dengan WTO yang memaksa Indonesia untuk mengekspor bahan mentah berupa nikel. Padahal, dengan Indonesia melakukan kegiatan hilirisasi di dalam negeri, negara ini mendapatkan untung. Menurut Luhut, hilirisasi nikel dalam negeri selain meningkatkan perekonomian di dalam negeri juga menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga membuat usaha kecil menengah dapat turut berpartisipasi. Tanggapi Undang-Undang Anti-Deforestasi, Indonesia ancam stop ekspor CPO ke Uni Eropa. Dilansir dari bisnis.com Jakarta, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengalihkan seluruh kuota ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude pump oil CPO dari Uni Eropa ke beberapa negara di Afrika. Pertimbangan itu disampaikan oleh Menteri Luhut untuk menanggapi Undang-Undang Anti-Deforestasi atau Europe Deforestation Regulation. Yang mana dianggap sebagai kendali non-tarif atas komunitas CPO asal Indonesia. Saya sudah bilang ke Parlemen Uni Eropa tiga hari yang lalu. Kita lagi mikir-mikir kalau ekspor ke kalian 3,3 juta mungkin kita mau alihkan secara bertahap ke Afrika. Kata Luhut. Pertimbangan itu belakangan tengah dibahas pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang yang disahkan oleh Uni Eropa pada 6 Desember 2022 lalu. Dengan menghentikan ekspor ketegangan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa yang makin intens beberapa tahun terakhir ini dapat melandai. Saat ini pemerintah sedang serius untuk membenahi industri hulu dari sawit di dalam negeri lewat penataan kembali lahan yang lepas dari aturan niaga dan perpajakan negara. Lewat audit BPKP pada 2021 lalu, tutupan kelapa sawit diketahui mencapai 16,8 juta hektare. Dari luasan itu, 10,4 juta hektare hanya diperuntukkan bagi perkebunan swasta dan nasional, sedangkan sisanya adalah perkebunan rakyat. Sebelumnya perwakilan Uni Eropa, Komite for International Trade, berkunjung ke kantor Menteri Perekonomian Arlangga Hartato, Membahas kelanjutan dari Uni Eropa Deforestation Free Regulation atau EUDR tersebut. Terima kasih telah menonton!